Lonjakan kasus positif COVID-19 masih tinggi beberapa bulan terakhir. Bahkan di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, kini kasus positif COVID-19 tidak hanya didominasi oleh orang dewasa, namun juga oleh anak usia sekolah. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 PIKOBAR Jawa Barat, pada Desember 2020 terdapat 31.000 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 persen atau 4.650 kasus berada pada usia 0 sampai 18 tahun atau pada anak-anak dan remaja. Satgas Penanganan COVID-19 Jabar menyebut, tingginya kasus positif COVID-19 pada anak usia sekolah harus menjadi perhatian khusus di Jawa Barat. Pasalnya, Jawa Barat tengah menyiapkan rencana sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru Januari 2021. Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, meminta, agar masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan sambil menunggu proses vaksinasi yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah. Terkait keputusan rencana sekolah tatap muka, menurut Daud, pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan dari total 830 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat, sebanyak 780 sekolah sudah dinyatakan siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, keputusan apakah sekolah tatap muka akan dilakukan dikembalikan kepada kondisi COVID-19 di masing-masing daerah. Yang jelas, apa, bahwa persiapan di kami, ya jadi untuk SMA khususnya, beberapa cabang dinas sudah diberi tugas mereka untuk pemeriksa sekolah-sekolah yang secara sarana-prasarana menurut protokol kesehatan dia sudah siap. Nah, setelah kesiapan itu, tetap mereka harus lapor ke Bupati Wali Kota atau Satga setempat apakah di daerah tersebut diizinkan untuk tetap muka atau tidak. Sementara itu, menurut epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, tingginya kasus COVID-19 pada anak bisa disebabkan oleh banyak faktor. Selain adanya kemungkinan mutasi baru pada virus COVID-19, adanya pelonggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Oleh karena itu, menurut Diki, pemerintah harus tetap melakukan pembatasan termasuk menimbang kembali rencana sekolah tatap muka. Itulah sebabnya dari akhir tahun, bahkan di November lalu, saya mengingatkan bahwa untuk kebijakan membuka sekolah ini akan sangat riskan di kuartal pertama sekolah terutama, kuartal pertama 2021 terutama untuk Pulau Jawa ini. Karena situasinya itu tidak mendukung dalam hal ini, data-data epidemiologi, karena trend semuanya ini indikator meningkat, termasuk pada kelompok anak atau remaja ini. Nah, ini yang saya belum bisa menjawab penyebabnya. Saya jujur, karena saya tidak mempunyai cukup data, dan ini artinya sangat membahayakan, menguatirkan. Kalau kita tidak bisa menjawab dengan clear, berbasis data, apa yang terjadi, nah ini yang artinya kita berjalan dalam kegelapan. Berdasarkan data dari PIKOBAR hingga selasa 5 Januari 2021, tercatat 12.000 pasien positif COVID-19 di Jawa Barat, di mana 1.800 di antaranya anak usia 0 sampai 18 tahun, yang saat ini masih menjalani perawatan ataupun isolasi secara mandiri. Frankie Wijaya, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.